PEMBOLAN DATA PRIBADI DI BARES KRIM MABES POLRI Jumat 18 September 2020, ia yang didampingi kuasa hukumnya Muanas Alaidit, diperiksa sekitar satu jam lebih oleh penyidik usai pemeriksaan, ia membeberkan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh polisi, ditanyain macam-macam mulai dari opposite sampai atelkomsel, seru juga, yang lebih seru ketika nama si babeh keluar, makin panas aja nih kasus katanya di akun twitternya seperti dilihat di Jakarta. Sabtu, tanggal 19 September 2020, sementara itu, diduga nama si babeh yang disebut Denny merujuk pada nama Haikal Hasan, diketahui sebelumnya. Haikal Hasan mengaku pernah mentransfer dana ke opposite 6891 dengan niat membantu keluarganya bukan untuk mendanai pembobolan data pribadi milik Denny Siregar. Kok ada nama si babeh yang waktu gua ditanya-tanya? Apakah dia akan? Lanjut Denny, sebagaimana diketahui, seorang oknum pegawai outsourcing drapari di Surabaya berinisial FPA di Cokok terkait pembobolan data pribadi milik pegiat media sosial, Denny Siregar. Pelaku yang merupakan customer service itu mengambil data milik Denny Siregar tanpa izin di database Telkomsel sebelumnya. Kasuk DTDT Pitsi berbares kirim Polri Kombes Polri Inhartu Tagahol mengatakan ada dua motif pelaku mengambil data pribadi Denny Siregar dan dikirimkan ke akun twitter at opposite 6891. Pertama, secara pribadi pelaku simpati dengan akun twitter tersebut. Kedua, motif tersangka karena memang secara pribadi tidak menyukai Denny Siregar lantaran dirinya sakit hati pernah menjadi korban bullying pendukung Denny Siregar. FPH sendiri memang simpatisan akun at opposite 6891, jadi karena data itu ada di sistem. Jadi tidak bisa di copy paste sehingga pelaku mengcapcer dan mengirimkan ke akun at opposite 6891 lewat DM di twitter, katanya. Belum lama ini, pelaku membuka data pribadi Denny yang kemudian data tersebut dikirimkan ke akun media sosial at opposite 6891. Setelah itu disebarkan oleh akun tersebut ke media sosial twitter, jadi untuk pemilik akun twitter at opposite 6891 memang sedang kami lidik di mana keberadaannya katanya. Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat dengan pasal 46 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, dan atau pasal 48 ayat 1, 2, dan 3. Jo Pasal 32 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transifikasi. Ditambah pasal 50 Jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan atau pasal 362 KUHP dan atau pasal 95 A Undang-Undang Nomor 20 Gen Omor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Tersangka terancam pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!